Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel klinik Satria Motor Oke pada kesempatan video kali ini saya akan Eksperimen guys Asik eksperimen Ya maaf bario Biar tarikannya lebih responsif dan bertenaga Hanya modal membalikan fun bell Nah ini perdana guys Spesial untuk kalian Jadi Ini saya akan coba Lakukan di motor bario 125 led Jika Orang-orang lain Menaikan Tenaga dan Akselerasi Di bagian Roller dan Kampas ganda Nah untuk kali ini saya akan Buatkan video sedikit berbeda Caranya saya akan Membalikan fun bell Jika kalian penasaran Jika kalian penasaran Ikuti terus videonya Oke langkah pertama untuk Membuka fun bell nya Kita buka dulu nih bagian Kipas rumah roller Kipas roller di sini dan kita buka bagian lonceng Kampas ganda Bukannya ada di sini Ini kipas roller dan di sini Lonceng kampas ganda Ini kedua Keduanya kalian harus buka terlebih dahulu nih Di sini ada Di sini ada Umur 22 Kalian bisa gunakan kunci 22 Untuk membukanya Nah Dan untuk bagian lonceng Kampas ganda Kalian bisa gunakan kunci 19 ring Ini sudah saya buka terlebih dahulu Ini gunanya untuk Mempersingkat durasi Biar tidak terlalu panjang Nah oke langsung saja Kita buka terlebih dahulu Nah disini kita buka dulu bagian kipas Kipas roller Nah disini ada Ada Drop gigi gigi Jadi ini harus Sepenuh tenaga Kalau kalian Susah untuk membuatnya Kalian harus Tarik ke Luar Nah setelah Terlepas Langkah selanjutnya Kita Buka bagian Lonceng kampas ganda Nah ini lonceng kampas ganda Dan ini kampas gandanya Tapi kita tidak akan Tidak akan Membuatkan membuatkan video Tentang kampas ganda Ini saya akan Merubah Funbel Yang Pada awalnya Orsinilnya Ini gigi yang Yang gede-gede Kalian bisa lihat Sini Dan Funbelnya ini Sudah Letak-letak Nanti kita akan Balikan Ini yang Gede Jadi di Atas Untuk yang Kecilnya Ini nanti Nah jadi Di Jadi di dalam Kita balikan Ini posisi Normalnya Gigi yang kecil ini Di bagian Luar Kita balikan Jadi di dalam Nanti kita akan Lihat hasilnya Seberapa Enaknya tenaga Motor Vario ini Setelah kita balikan Funbelnya Guys Ini saya Perdana untuk Melakukannya Nanti kalau Hasilnya Lebih Responsif Dia akan Kasih tau Untuk Kalian Dan kalian Boleh untuk Menirunya Nah dan disini Saya akan Jelaskan dulu Sedikit Pada umumnya Ini Masak puluh Funbel ini Nah disini Kalian bisa lihat Ini Untuk Menggepit Di bagian Rumah roller Dan disini Dan di Lonceng Kampas ganda Seperti ini Nah Posisinya Seperti ini Ini otomatis Tenaga ada Di atas Nanti saya akan Balikan Seperti ini Nanti Otomatis Yang Bagian Tenaga ini Ada di Bagian Dalam Nanti kita Akan Lihat Hasilnya Seperti ini Kira-kira guys Nah nanti Ini posisinya Ada di Dalam Nah oke Langsung saja Kita Eksekusi Jangan Terlalu Lama-lama Guys Nanti Kalian Kalian Menonton Kelamaan Jadi Langsung saja Kita Eksekusi Nah Untuk hasilnya Seperti ini Guys Kalian bisa Lihat Baik-baik Saya juga Ini Merasa lucu Jadi Tanpel yang Bawanya Ini Seharusnya Kan Ini Di Bagian Di Dalam Ini Jadi Kita Perubah Yang Gigi-gigi Kecilnya Jadi Dalam Otomatis Ini Yang Pecah-pecah Jadi Di Luar Seperti Ini Guys Untuk Memasukkannya Sendiri Cukup Mudah Kalian Juga Nanti Bisa Melakukannya Di Rumah Nah Saya Penasaran Setelah Apa Ini Panbelnya Kita Balikan Nanti Kita Nah Ini Motor Sudah Saya Nyalakan Kalian Bisa Lihat Dengan Baik-baik Ini Putaran Pampel Jadi Seperti Ini Tapi Saya Belum Tahu Ini Nanti Larinya Guys Nanti Kita Akan Coba Dulu Nah Jadi Kalian Bisa Perhatikan Dari Lonceng Kampas Ganda Putarannya Jadi Ini Mendorongnya Jadi Semakin Patet Dan Rapet Beda Dengan Yang Posisi Yang Di Atas Nah Jadi Seperti Ini Saya Penasaran Dengan Larinya Nanti Saya Akan Coba Dulu Lalu Saja Oke Sebelum Kita Tes Jangan Lupa Kalian Pasang Karim Dulu Bug Sepitinya Nah Seperti Ini Ini Gunanya Untuk Menyeimbangkan Baut Baut Kampas Ganda Dan Dudukan Rumah Roller Jadi Saya Akan Pasangkan Dulu Sebelum Pengetesan Nah Untuk Pengetesan Baut Jangan Pasang Semuanya Jadi Dipasang 6 Baut Saja Di Atas Dua Di Bawah Dua Dan Di Tengah Dua Seperti Ini Oke Saya Penasaran Langsung Saja Akan Saya Coba Dulu Guys Dulu Terima kasih. Oke guys, ini yang punyanya jadi penasaran, dia akan mencoba hasilnya sendiri. Matris. Oke, gimana mas? Tarikannya mas? Enak, keringat. Mantap guys. Ini yang punya motornya sendiri yang bilang, jadi jika kalian ingin menirunya, silahkan kalian tiru. Saya rekomendasikan untuk kalian, tanpa ganti roller dan tanpa ganti kampas, cuma membalikan fun bell, tenaga jadi lebih responsif dan semakin bertenaga, Honda semakin di depan. Mantap guys. Oke, jika kalian kurang paham atau ingin menanyakan sesuatu, kalian boleh komen di bawah kolom komentar. So, jadi cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.